Nama Insinyur Haji Juanda sendiri diambil dari nama seorang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia yang bernama lengkap Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya. Larir di Tasik Malaya, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari tahun 1911, Juanda mudah hanya aktif dalam organisasi non-politik sebagai para kuyuman pasundan dan anggota Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi pemimpin Soekoran Muhammadiyah dan beliau juga pernah bekerja sebagai pegawai depan pekerjaan umum perumahan rakyat Provinsi Jabar hingga menandat tahun 1939. Sejak lulus dari TH Bandung Sekarang ITB, beliau pernah ditawari menjadi asisten dosen. Namun beliau lebih memilih mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta setelah mengajar 4 tahun 1937. Dan mengabdi Dinas Pemintaan Jawatan Irigasi Jabar, selain itu beliau aktif sebagai anggota Dewan Daerah Provinsi Jakarta. Pada tanggal 28 September 1945, Juanda memimpin Sunda memimpin Pemuda untuk memiliki alih jawatan kertapi dari Jepang di Susu dengan pengambil alih jawatan pertambangan keresidenan kota Praja. Serta obyek militer yang ada di Kudang Utara Bandung. Nah, pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Juanda sebagai kepala jawatan kereta api wilayah Laut Jawa dan Madura. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Menteri Kehubungan Republik Indonesia. Kala itu, beliau pun pernah menjebat sebagai Menteri Pengairan Kemakmuran Keuangan dan juga Menteri Pertahanan. Karena semua hal tersebut, Insinyur Haji Juanda oleh Kalian Persi Jogil dengan nama Menteri Marathon. Insinyur Haji Juanda meninggal dunia pada tanggal 7 November 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, kini seiring berjalannya waktu, kini nama Insinyur Haji Juanda akan selalu dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Dan saat ini, kini diabadikan menjadi sebuah nama jalan di seluruh Provinsi Jawa Barat Indonesia termasuk tapi juga di Indonesia. salah satunya termasuk di salah satu jalan Insinyur Haji Juanda di Bogor, Depok dan juga diabadikan menjadi sebuah nama untuk stasiun KRL Komutar di Jakarta. dan itulah sekilas tentang biodata lengkap daripada Insinyur Haji Juanda dari Provinsi Jawa Barat yang selalu pernah menduduki kursi pemerintahan Indonesia era Presiden Soekarno Harta kala itu, Insinyur Haji Juanda. Semoga videonya bermanfaat buat kita semuanya dan selalu memberikan inspirasi buat kita semuanya. Saya Hans Edward, jangan lupa subscribe YouTube channel saya serta like, share dan komen serta nyalakan notifikasinya untuk informasi lebih lanjutnya seperti apa kisah selanjutnya. Saya Hassan Berpamit, Wassalamualaikum Wr. Wb.